Ya, saya ke Mbak Siti. Mbak Siti, kalau memahami teks dan konteksnya, seperti yang disampaikan Mas Tama tadi, tanggapan dari komisional perempuan seperti apa Mbak Siti? Iya, sebenarnya pernyataan yang menempatkan bahwa istri ikut bertanggung jawab terhadap perilaku korupsi suami, ini tidak hanya pernah disampaikan Pak Mahmud. Jadi kalau kita searching ya, di mesin pencari gitu ya, pernyataan ini juga pernah disampaikan di 2019, misalnya oleh Wakil Ketua KPK, Pak Alex Marwata, atau 2016 oleh Ibu Basaria. Itu konteksnya untuk pencegahan korupsi. Jadi pernyataan itu tidak hanya pernah disampaikan oleh Pak Mahmud, tapi juga oleh tokoh-tokoh lain. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah ini hanya pernyataan Pak Mahmud, kita harus lihat juga pernyataan-pernyataan dari tokoh lain juga ada. Nah, kalau pertanyaannya kemudian terkait dengan pernyataan ini, apakah ini bias gender atau tidak, sebenarnya kita bisa melihat dari faktor terjadinya korupsi. Faktor terjadinya korupsi itu kan mungkin Mas Tama sangat ahli lah untuk ini. Ada konteks tekanan, ada konteks kesempatan karena sistem pengawasan atau tata kelola negara, kemudian ada alasan pembenar. Dan tekanan ekonomi dimungkinkan itu tuntutan dari istri atau dari keluarga. Tapi juga yang luput, yang dibahas bahwa itu juga dimungkinkan ketika perilaku laki-laki yang misalnya memiliki istri lebih dari satu, atau memiliki pasangan lain, yang itu juga mendorong tingkat-tingkat koruptif. Nah, ini yang kemudian pertanyaannya, kenapa pernyataan-pernyataan yang menempatkan seakan-akan istri itu bertanggung jawab terhadap perilaku suaminya, anaknya, atau masyarakat, ini kan didasarkan kepada ideologi ibuisme. Di mana di dalam ideologi ini atau cara pandang ini, perempuan ini memiliki tanggung jawab sebagai pendidik, memiliki tanggung jawab sebagai penjaga moral masyarakat. Sehingga ketika ada kesalahan atau ada anomali di dalam masyarakat, itu serta-merta disalahkan kepada perempuan. Nah, ini yang menjadi latar belakang pernyataan-pernyataan yang menyudutkan atau menyalahkan perempuan sebagai sumber masalah atau sumber fitnah. Yang mungkin ke depan kita bisa membangun narasi yang imbang, bahwa korupsi ya itu terjadi karena laki-laki misalnya tadi tidak mampu mengelola kuasanya, karena seraka dan laki-laki juga dimungkinkan ia memiliki perilaku-perilaku yang mendorong ia melakukan korupsi. Tidak hanya karena dorongan istri. Itu, Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.